Serang polisi menduga dua pelaku pembunuhan sekeluarga di Serang dilakukan terencana. Pelaku menutupi wajahnya saat beraksi, pelaku mengetuk pintu depan sudah menggunakan penutup muka atau topeng. Sudah dapat dipastikan ini pembunuhan berencana, kata Kapol Res Serang Kota AKBP Firman Afandi kepada wartawan di Mapol Sekwar Ingin Kurung. Serang, Banten, Selasa, 13 Agustus 2019, polisi saat ini memburu dua pelaku pembunuhan sekeluarga. Pelaku, menurut Firman, terancam pasal pembunuhan berencana, keduanya melakukan aksi menggunakan topeng. Pelaku bisa dihukum seumur hidup. Ujarnya, pembunuhan terjadi saat kedua pelaku datang ke rumah Rustadi di Kampung Gegenang, Desa Sukadalemonsiler sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selasa, 13.08, keduanya datang mengetuk pintu rumah korban saat pintu dibuka istri Rustadi. Siti Sadiah, pelaku langsung menebaskan pisau ke arah wajah. Pas pintu diketuk, langsung ditebas mengenai bibir korban. Langsung pakai pisau, kata Firman. Polisi menduga sempat ada perlawanan dari korban. Namun korban Rustadi, 33, dan anaknya yang berumur 4 tahun tewas dibunuh pelaku, sempat terjadi perkelahian. Di situ ada kotoran manusia diduga milik suaminya. Karena kalau dicekik atau ada peristiwa, gantung diri mengeluarkan kotoran. Ungkasnya, tonton video pembunuhan SPG di Bali terkuak. Pelaku gigolo sakit hati. Beri, FDN.